Kamu perempuan terakhir ya? Awal, awal, awal kita... Perempuan terakhir yang jadi istri akhirnya Kita bikin romantis Perempuan terakhir yang saya bawa, ini istri saya Bangunin Halo guys, bismillah Di kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan Bang Oni Jauh-jauh ya hari ini Menyemangkan hadir Dan juga terlebih, Kang Febri juga Dari Bandung ke sini Dari hari ini ya, Kang berangkat ya, Kang langsung ya Tadi jam berapa ya? Jam 10 ya Dalam rangka untuk kita proses serat rimah Kemarin kita lelang Mungkin ingin melihatkan karena kita sempat lelang mobil pertama saya Mobil BMW Itu bisa dibilang banyak ceritanya Banyak sejarah dibalik mobil itu Itu kalau boleh dibilang itu mobil pertama yang saya punya ya Mobil pertama yang saya hasil dari kerja keras saya Tapi saat itu saya cukup banyakkan satu hal Karena itu saya waktu itu belinya kredit Singkat juta saya kredit Sekitar 3 tahun saya kreditnya Kemudian ketika saya punya rejeki Saya lalu tersadarkan loh Saya pengen bagaimana caranya saya bisa lepas dari jeruk Yang namanya riba Kemudian Alhamdulillah selalu kita dapat rejeki Ya ini kita berbicara sebelum kenal istri ya Kemudian saya akhirnya mengusul untuk Yaudah deh Gue coba lunasin ini deh Lunasin mobilnya Selagi ada rejeki Dan gue insya Allah Ingin melepas dari jeruk Yang namanya riba gitu kan Gak lama setelah gue lunasin Saat itu gue masih nyewa Saat itu saya masih nyewa kan di rumah Raffles di bubur Sama ibu saya tinggal Sama ibu Gak lama Alhamdulillah Masya Allah ya Saya viral Saya datang ke nikahan sama saya waktu itu Jadi waktu itu dianggap saya Gue bilang Ceritanya Saya datang ke nikahan sama saya Viral kan saya Satu Indonesia waktu itu notice Sama yang namanya Ristimilar gitu Yang tadinya nobody bukan siapa-siapa Orang nolet semua Sama akun-akun posting saya Manggap saya Wah sedih banget ya Tinggal dika gitu Padahal cerita dibagiin Gak seperti itu juga Sebetul Kemudian seminggu kemudian Saya ketemu sama istri Dan menariknya Itu terjadi semuanya Bertepatan di hari Jumat Ketemu sama istri di hari Jumat Viralnya saya di hari Jumat ketemu sama istri Dan viral saya datang ketikan Sahabat saya Itu di hari Jumat juga Jadi banyak keberkahan di hari Jumat Cita-cita Bukan bermaksud Ria ya Tapi bisa dibilang itu prinsip yang saya pegang teguh sampai sekarang Untuk tidak pernah Riba Bahkan sampai sekarang pun Kita sepakat sama istri Kalau ada apa-apa Tapi ya bukan Moria Teman-teman saya ingatkan sekali lagi Tapi ini lebih kepada prinsip aja Yang pertama secara agama Riba itu memang Dose yang besar sekali Tadi kata Bang Onim Paling ngeringan aja Seperti menyetubi Ibu sendiri ya Paling ngeringan ya Maaf Nah Dan lebih spesifik Nanti dosanya mungkin Kauan Onim Dan mungkin kalian lebih Lebih memahami lah Dan secara kehidupan juga Saya ngerasa bahwa Utang sama kredit itu Membuat kita Lebih menyusahkan diri sendiri Jadi istilahnya Gak tenang ya Iya jadi kita juga gak tenang gitu Nah Tapi bukan itu poin yang intinya Yang akan kita bahas Tapi pada hari ini Alhamdulillah Bersyukur banget kita Ini mobil pertama yang tadi saya sempat bahas Sempat saya singgung Hari ini Kita akan Distribusikan Untuk bantuan kepada Palestina Dan kemarin kita sempat Membuat sebuah Lelang ya Dan alhamdulillah kemarin Dimenangkan oleh Kang Febri Ini salah satu pengusaha Luar biasa juga Di Bandung Yang mana hari ini Baru sempat ketemu sama saya Sebelumnya kita gak pernah ketemu ya Kang Febri ya Saya cuma tahu reputasinya doang Saya hanya kenal reputasinya Hanya kenal Selintas Dengar Dan alhamdulillah juga Hari ini Kang Onim datang Untuk turut membantu ya Mengawasi segala prosesnya Bang Onim Terima kasih sekali Bang Onim juga Udah Apa namanya Udah dengan hati yang ikhlas Ikut membantu Untuk mempermudah Semua urusan ini Kasih Mudah-mudahan hari ini Semuanya bisa lancar Teman-teman Dan mudah-mudahan Apa yang kita berikan Kebaikan-kebaikan yang Kang Febri lakukan hari ini Kebaikan yang Bang Onim lakukan Mudah-mudahan insya Allah Bisa Bernilai di mata Allah Amin Amin Dan bisa menjadi keberkahan Buat kita semua Silahkan mungkin Mau ditapakan Kang Febri Masya Allah Alhamdulillah Amin Pada hari ini Saya pertama kali Ketemu dengan Kang Gilad Dan berbeda sekali Seperti image Yang kita lihat selama ini Dan ternyata Masya Allah Salah Dan saya masih Terharu sekali Dengan Statement beliau Yang Bagaimana beliau Benar-benar Menghindari dosa riba Dan mendapatkan keberkahan Setelah Menghindari dosa riba tersebut Nah oleh karena itu Kita semuanya doakan ya Teman-teman semuanya Teman-teman se-Indonesia Kita doakan Mas Rizky Bilar Dan Mbak Lesti Sekeluarga Semoga diberikan Senantiasa Kesehatan oleh Allah Keberkahan dengan hidupnya Dan usia yang panjang Dan menjadi Asbab pertolongan Allah SWT Untuk kita semuanya Karena ini luar biasa Beliau Menyedekahkan Mobil Kesayangannya Karena itu mobil pertama kali Mobil pertama kali Mudah-mudahan Menjadi Asbab pertolongan Dari Allah SWT Terutama khususnya Untuk keluarganya Mas Rizky Bilar Amin Dan saya juga Disini sebetulnya Bukan yang beli mobilnya Kang Bilar Jadi yang beli mobilnya ini adalah Kang Ube Kang Akbar Sobirin Dan beliau yang pengen banget Nginter mobilnya Lagi nyari Pak Haji Jadi dua milik gue sebelum Pak Haji nawarin Itu lagi nyari-nyari Di Bantu Pak Haji Antara Mersi Antara BMW Akhirnya Pak Haji WA Kan di grup Masya Allah Ini mau gak nih mobilnya Mas Bilar Wah mau banget Ya udahlah saya ikutin ya Dan Alhamdulillah Kodarullah Saya yang dipilih oleh beliau Untuk memenangkan lelang Yang kita serahkan Untuk saudara kita di Palestina Dan saya setiap hari pun Selalu update Instagramnya Bang Onim Dan juga IonPalestin Subhanallah Sangat sedih sekali Berbeda sekali dengan kita di Indonesia Yang bisa puasa dengan nikmat Berbuka puasa dengan bahagia Bersama keluarga Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina Di sana Sedih banget Sedih Sangat sedih sekali Dan ini Mudah-mudahan Artis-artis yang lain Bisa Meniru Kedermawannya dari Mas Bilar Luar biasa Ini Masya Allah Sampai speechless lah ya Padahal biasanya Kalau isi seminar Bisa ngomong berjam-jam ya Tapi di sebelah Mas Bilar ini Udah speechless Pokoknya Sekali lagi Kami semua doakan Mudah-mudahan Mas Bilar Sehat dan sukses banget Amin Jadi memang Ini luar biasa Amalan estafet ya Dari Mas Bilar Larinya ke Kan Febri Larinya ke Gang Obe Terus larinya ke Bang Onim Bang Onim serahkan ke Saudara-saudara kita Di Jalurian Jalusa Saya sendiri Ini sebuah Inspirasi luar biasa ya Yang mana Mas Bilar Tidak hanya Sibuk dalam hal Untuk mencari nafkah Buat keluarga Tapi juga ternyata Beliau merasa bahwa Beliau manusia Yang mana melihat bahwa Saudara-saudara kita Di Palestina Dan juga manusia Ini kita tidak terlepas Terlepas dari kita Muslim Alhamdulillah ya Tapi juga sebagai Makhluk sosial Yaitu kita hidup di dunia Tidak hanya sibuk Mencari dunia saja Tapi juga bagaimana caranya Dari dunia tersebut Kita bisa memikirkan akhirat Jadi Saya sangat berterima kasih Kepada Bang Bilar Terus juga Mas Febri Gang Obe juga Alhamdulillah Ini semoga menjadi Amal kebaikan Buat Antum Buat Mbak Listi juga Yang mana Ini insya Allah nih Karena Allah sudah menjanjikan Bahwa Intan Surullah Yang Suruh Kuma Yaitu Bahwa kita selama melakukan Kebaikan Melakukan amal kebaikan Memikirkan saudara-saudara kita Baik di dunia Semua di Palestina Allah SWT akan memberikan Kekuatan dan kedudukan Seperti yang tadi Boleh sampaikan Lepas riba Luar biasa Satu ribuan yang datang Ini luar biasa Jadi semoga Ini menjadi Amal jariah Yang mana Insya Allah Dengan izin Allah SWT Nama Antum Sudah berada di pintu Masuk suruh Gafir Dan Keberkahan Atau amalannya Itu sama dengan Saudara-saudara kita Yang berjuang di Palestina Ini adalah janji Allah SWT Karena Dan Jawa SWT mengatakan Bahwa Kita membantu Orang-orang yang berjuang Dengan harta kita Dengan bapu kita Maka amal yang mereka miliki Tidak berkurang Amal yang kita miliki Sama dengan Amal yang mereka Lakukan di lapangan nanti Jadi ini menjadi Inspirasi Buat teman-teman Yang ada di Indonesia Selalu ingat Dengan saudara-saudara kita Di Palestina Karena Kita Indonesia ini Ternyata masih punya Hutang budi Terhadap masyarakat Palestina Salah satu negara Yang telah mengibarkan Mendera Indonesia Sebelum Indonesia merdeka Siapa? Palestina Negara yang mengakui Kedaulatan Kedaulatan dekat Indonesia Dan pada saat itu Masyarakat Palestina Tidak hanya memberikan Dalam bentuk Dukungan murid saja Tapi dalam bentuk Finansial Jadi Indonesian Muslim maupun Kristen Non-Muslim Itu punya hutang budi Terhadap masyarakat Palestina Jadi stop ajar Yang namanya Ngapain bikin yang jauh-jauh Prinsipnya gini Yang jauh saja Kita peduli Apalagi yang dekat Jadi Mas Pilar ini Kita juga yakin Tidak hanya peduli yang jauh Yang dekat pun Sangat peduli luar biasa Mbak Bukang Febri Jadi saya terima kasih Prinsipnya nanti Amanah ini Akan kita pastikan Akad kita kawal Sampai dengan mereka Diterima oleh Sudara-sudara kita Di jalur Indonesia Tadi saya sudah-sudah Komunikasikan Insya Allah Amanah ini Akan kita distribusikan Untuk dua program Yang pertama Sembako Hadiah Ramadhan Dari Rizky Dan Mbak Lesti Yang kedua Kita akan buka Dapur umum Untuk mereka bisa Antri Seperti itu Kemudahan menjadi Inspirasi Buat mereka Selainnya Seperti yang tadi Disampaikan oleh Kang Febri Kita berbuka puasa Ada air Ada makan Mereka berbuka puasa Tidak ada air Tidak ada makanan Mereka pada saat Melaksanakan sahur Kita konsumsi Makanan sahur Mereka Apa yang harus dimakan Jadi saat ini Itu tidak hanya Manusia yang kelaparan Tapi binatang saya Yang maaf Seperti anjing Burung gagak Tikus Kucingkong Sudah kelaparan Yang pada akhirnya Tikus dan binatang tersebut Terpaksa memakan Jasad Dari Masyarakat Palestina Itulah kenapa Kita hadir disini Untuk Senantiasa Memberikan kontribusi Buat mereka Terima kasih Kang Ode Kang Kang Febri Dan juga Asmela Alhamdulillah Mbak Alistri juga Terima kasih Oke Kita langsung lanjut ke Ini Secara simbol Kita Penyerahan Mobilnya Mobilnya sudah saya siap Di depan Terima kasih Bannya dua Nyusul dulu Nyusul Tidak dua Siap Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Hari ini selain itu Bang Wanim hadir Bang Wanim bawa ini Buat kita Bawa ini Sorban dari Palestina Asli sama korma Teman-teman Ini korma asli Palestine Bang Wanim Kalau mau pesan Gimana bang Wanim Kalau pesan Kebetulan Saya itu Dekat sama Ownernya Dan saya Pasarkan hari ini Oh gitu Ini salah satu Bestseller Indonesia Launching hari ini Nggak Sudah sejak Awal Ramadhan Kemarin Sudah 5 ton Kalau tidak Sudah terjual Jadi ini Salah satu Dukungan kita Kan banyak teman-teman Yang bertanya Kenapa Dikirim Saya ke Gaza Hasil penjualannya Hasil penjualannya Sudah saya Apa armanya Donasikan Ada 20 juta Nanti selanjutnya Akan kita donasikan lagi Guys Dengan beli ini Berarti bukan hanya Mana-mana kalian Untuk menjadi takjil kalian Tapi juga Untuk membantu Warga Palestina Yang berada di sana Langsung pesan Ke Bang Oni Bisa ya Langsung DM aja Gue mau cobain juga Nanti 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 Ayo kita langsung Kesana Jadi nyicil dulu ya Bang Bang UB ya Apanya Tepatnya masih 2 Setirnya belum ada Saya cuma ngeliat di TV doang Ngeliat di TV Ngeliat di Instagram Yang menginspirasi banyak orang Termasuk saya Beliau mesejekahkan Hartanya Mobil kesayangannya Untuk Gajah Palestina Keren banget Alamat rumah Alamat rumah yang tadi saya bilang Masih di Di Raffles Cibugur Gak lama saya beli rumah Di Bintaru Kemudian Karena istri Waktu itu Gak mau tinggal di sana Dengan alasan Kita kan pengen Begitu kita menikah Pengen mulai dari nol Semuanya Akhirnya rumah itu Saya kasih Nyokap Sekarang di tempatnya Nama Nyokap Langasi itu juga Makin besar lagi Alhamdulillah Tapi sekarang kita Bener-bener Inilah Kita bener-bener Dari nol Nama istri Keren banget Namanya masih Nama Mas Rizky Masih nama saya pribadi Oh gitu Kan kemarin Besat Set Air Air tuh Saya sempet Tepatnya Cuma saya ganti ke Lambu Jadinya Besat Set Air Air Saya ganti ke Lambu Jadi Udah deh Ini saya tuker Gitu cintanya Yang Pebri kan Punya juga Aventador kan Ada Aventador yang LP720 LP7 LP700 LP700 Jadi apa Udah Udah serah terima belum Apa Ternuhun ya Kang Baroka Insya Allah sehat Jadi nanti Langsung ditransfer ke Ini Ke yayasan Bang Onim Jadi saya Bener-bener Gak lewat saya nih Bener-bener gak lewat saya Sama sekali Saya bener-bener gak nyentuh Uangnya teman-teman Karena memang 100% Saya serahkan Untuk Didistribusi Ke Para korban Palestina Ini coba bisa Bermanfaat buat mereka Bisa menjadi amal jariah Seperti kata Bang Onim Ini seperti Amalan estafet Dari saya Ke Tengg Pb Ke Tengg Obe Ke Bang Onim Dan ke Warga Palestina Ini sejarah juga nih Kang Ini kan mobil Mobil lajang yang saya punya Mobil saya belum nikah Belum bersama Mesli Ini kalau boleh jujur Banyak cewek yang udah naik disini Jujur aja ya Apadanya ya Nah Tapi Tapi perlu diikat bahwa Perempuan spesial Terakhir Yang menaikin Isti saya Isti saya yang naik Paling jauh waktu itu Karena kita kan Waktu itu rumahnya Masih ujung ke ujung Masih di Cibubur Waktu itu kakak tinggalnya Jadi waktu itu kita pulang dari mana Gatau acara apa Aku gak bawa mobil Dari Oh Dari Bandung Paling jauh Ke Tangerang Ya Dibawa Apa Dibawa pakai mobil Tahiya Masih kita mau Berarti kamu perempuan terakhir ya Awal Awal Perempuan terakhir yang jadi istri akhirnya Kita bikin romantis Perempuan terakhir yang saya bawa Ini istri saya Masya Bangun ini Karena ini mobil lajangnya Ini mobil lajang saya Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita Cara simbolik melakukan proses terima ya Lelang mobil pertama saya Mobil yang Saya punya saat masa lajang nih Mobil yang Terlalu banyak kisah di dalamnya Namun akhirnya Insya Allah Seperti kata Bang Onim Ini menjadi amalan estafet ya Dari saya Yang melelang mobil ini Dilanjurkan oleh Kang Febri Kang Ubay Dan akhirnya diteruskan Nantinya oleh Bang Onim Yang akan mendistribusikan langsung Kepada Warga Palestina Dan insya Allah Ini bisa menjadi Amal jariah Buat kita semua Dan bisa mendatang ke percayaan Dan mudah-mudah Insya Allah bisa bermanfaat juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebuah hari yang bersejarah tentunya Bagi dunia entertain Yang mana ada artis Fabrik figur Bersama dengan istrinya Mas Rizky Dan Mbak Lesti Yang mana Rela melepaskan Barang kesayangannya Yang sejak awal Menemani beliau Untuk beraktifitas Dan Alhamdulillah Ini bentuk Dukungan Cintanya beliau Untuk saudara-saudara kita Di Palestina Karena tentunya Beliau juga mau ikuti Sampai dengan saat ini Sudah 176 hari Terjadi penindasan Terhadap saudara-saudara kita Di Gaza Semoga apa yang dipersembahkan ini Bisa meringankan Meringankan Beban penderitaan Saudara-saudara kita Di Palestina Dan semoga ini Menjadi amal kebaikan Yang mana Beliau rela melepas Alhamdulillah Diterima Dan dipilih langsung Oleh Kang Ube Dan juga Kang Febri Semoga ini menjadi Amal kebaikan Buat Mas Rizky Dan Mbak Lesti Dan insya Allah Kami akan pastikan Bahwa amanah Yang diamanahkan ini Berupa mobil Akan kami Diuangkan Dan akan kami Serahkan langsung Kepada saudara-saudara kita Di Palestina Dalam bentuk Dua program Yang pertama Adalah sembako Hadiah Ramadan Dari Mas Rizky Dan juga Mbak Lesti Yang kedua Tentunya program Membuka dapur umum Bagi saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Saya mendoakan Semoga Apa yang dipersembahkan Oleh Mas Rizky Dan Mbak Lesti Diterima oleh Allah SWT Dan dijadikan Sembagai amal jariah Kalau nanti Antum ditanya oleh Allah SWT Wahai Mas Rizky Dan Mbak Lesti Selama Antum hidup di dunia Diberikan keberkahan Apa yang sudah Antum persembahkan Untuk saudaramu Yang ada di Palestina Semoga mobil ini Akan berbicara Nanti Mobil ini Antum tidak usah lagi Dengan lisan Insya Allah Mobil ini Yang akan berkata Bahwa Ya Allah Mobil ini Yang menjadi saksi Saya menjadi saksi Bahwa mobil ini Dilepas untuk Umat yang berjuang Di Baitul Maktis Dan juga di Tanah Palestina Sekali lagi Terima kasih Dan ini tentunya Sebagai bentuk dukungan Masyarakat Indonesia Bagi masyarakat Palestina Karena Indonesia Karena Indonesia masih memiliki Hutang budi terhadap Masyarakat Palestina Baik Muslim Maupun non-Muslim Karena salah satu negara Yang telah memberikan dukungan Pemerdekaan Bangsa Republik Indonesia Adalah Saudara-saudara kita Di Palestina Terima kasih Kang Obieh Terima kasih Yang sudah menerima Kang Febri Terima kasih Sudah menerima Mobil ini Semoga ini menjadi Mobil yang bersejarah Yang mana selalu diingat Bahwa ada Orang baik Indonesia Yang telah membelajarkan Hartanya Untuk saudara-saudara kita Di Palestina Terima kasih Terima kasih Di jaga ya Siap Siap Mau di jaga Di rawat Pokoknya ini mobil Sejarah banget nih Anggapnya seperti Istri sendiri ya Istri kedua Tapi jangan lupakan Istri benarnya Masya Allah Masya Allah Gak nyangka ya Luar biasa Jadi Memang Bang Wanim Bang Wanim ini Hari ini Semuanya Serba asli Palestina Alhamdulillah Serba Palestina Koromop asli Palestina Istri juga Asli Palestina Ada pelakat Ini pelakat tadi Kita ya Terima kasih Sekali lagi Disini ya Saya terima ya Bang Wanimnya pelakatnya Saya simpan ya Sudah Sudah diterima ya Teman-teman Alhamdulillah Transaksi sudah beres Sudah diterima juga Jadi Sekali lagi Ini gak masuk ke rekening saya Teman-teman Saya gak melihat itu Uangnya Langsung ke Yayasannya Bang Wanim ya NPC Insya Allah nanti Akan segera Didistribusikan Dalam satu pekan ini Dan ada dua program tadi ya Dapur Umum Dan Sembako Insya Allah Insya Allah Ya insya Allah Jadi mohon izin Kita tulis disitu Amanah dari Mas Rizky Bilar Dan Mbak Lesti Kejuara Untuk surat-surat kita Di Palestina Sebagai bukti kita Bahwa Yang kita terima Itu yang kita selesai Siap Bang Wanim Sekali lagi Makasih banyak Bang Wanim Sudah sangat membantu Makasih teman-teman Yang udah menonton video ini Dan mudah-mudahan Ini bisa Menjadi inspirasi juga Karena sebenarnya Sebenarnya pada hakikatnya Kebaikan itu bukan untuk dipuji ya Tapi untuk ditiru ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi Rantai kebaikan Kedepannya Akan semakin banyak orang Yang selalu punya prinsip Untuk bermanfaat Buat banyak orang Amin Mudah-mudahan ini insya Allah Bisa menjadi berkah juga Bagi saya Bagi keluarga Bagi masyarakat Pak Sina Bagi Bang Wanim Yang sudah sangat membantu Dan mudah-mudahan kalian yang menonton juga Selalu diberikan kesehatan Dan berberkata Makasih ya Babai semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!